Hai hai hai, welcome back to our channel Lucy House, sahabatku apa kabar, aku berharap sehat dan baik ya, senang banget lo bisa menyapa kembali, di video kali ini kami hadir dengan puding sutra, bicara soal cemilan, puding jadi salah satu menu yang disukai banyak orang, gak cuman orang dewasa, anak-anak juga menjadikan puding sebagai cemilan favoritnya, nah puding sutra atau silky puding ini memiliki rasa yang manis dengan tekstur yang super lembut, puding sutra ini aku berikan irisan beberapa jenis buah sebagai topinya, juga koktel sahabatku, Pada umumnya, bahan untuk membuat puding sutra ini mirip dengan puding biasa, hanya ada beberapa bahan yang berbeda dari biasanya, dan gak perlu lagi beli di luar, karena kalian bisa membuat puding sutra toping buah ini di rumah sahabatku, aku akan berbagi buat kalian, nah penasaran gimana cara aku membuatnya, yuk ditonton videonya sampai selesai ya, ini dia bahan-bahannya, Sahabatku, kita masukkan ke dalam panci agar-agar pelin satu bungkus, nah ini aku pakai agar-agar merek solo seperti ini ya, kemudian ini kita masukkan gula pasir, kita masukkan juga garam, dan SKM, lalu kita masukkan susu cair, ini kita pakai 1 liter ya, nah ini sambil diaduk, kemudian kita tambahkan 400 ml air bersih sambil diaduk, selanjutnya kita masak ya, nah ini diaduk sampai mendidih sahabatku, jangan pernah untuk meninggalkannya, terus diaduk, dan ini sudah mendidih, apinya kita matikan, dan ini sambil terus diaduk ya, agar uap panasnya hilang, dan kita akan tuang ya ke cup ini sahabatku, aku pakai ukuran 300 ml, nah seperti ini bentuknya, dan ini uap panasnya sudah hilang ya, sudah berkurang, kita tuang saja ke cupnya, kita mengisinya jangan sampai penuh ya, sekitar 3 per 4 saja, ini dihasilnya ada 7 cup ya, nah intinya satu resep ini dapat 7 cup ukuran 300 ml, nah jika ada gelombung-gelombung kecil seperti ini, kita ambil saja ya, selanjutnya puding ini kita biarkan dingin atau set dulu sebelum kita berikan topping buahnya, dan ini sudah set atau dingin, saatnya kita susun buahnya, aku pakai irisan stroberi ya, nah satu stroberi ini bisa diiris 4 slice sahabatku, kemudian ini aku tambahkan buah kelengkeng, untuk jenis buahnya sahabatku itu disesuaikan dengan selera masing-masing, terus ini ada buah anggur, aku pilih anggur yang hitam, selain buahnya manis, anggur ini juga tidak berbiji sahabatku, aku tambahkan juga buah jeruk, kemudian aku mau tambahkan atau mix dengan koktel, nah seperti ini ya, yang aku pakai, ini terdiri dari potongan beberapa buah, ada papaya, denas, bengkuang, nah banyaknya ini ya, sesuai dengan selera masing-masing, terus ini aku mau tuang sirup diatasnya, ini aku pakai sirup Markisa, aku pakai merek GK, kebetulan masih ada sisa-sisa tahun baru sahabatku, dan untuk tingkat kekentalannya, suka-suka saja, karena memang sirup ini manis, dan rasa Markisanya itu kerasa banget, atau jika tidak punya sirup sahabatku, boleh juga dipakai ya air koktel ini, atau juga bisa dipakai nutrisari ya, untuk rasanya sesuai dengan selera, kemudian ini sudah kelar, kita tutup ya, dan sebelum kita memakannya, kita simpan atau masukkan terlebih dahulu ke kulkas, agar lebih dingin dan lebih nikmat, nah ini sekitar 3 hingga 4 jam, aku masukkan dulu ya, dan ini pudingnya sudah aku keluarkan dari kulkas, aku buka tutupnya, yang namanya puding ya sahabatku, memang disajikan dingin lebih nikmat, puding ini juga sangat cocok dijadikan ide bisnis sahabatku, nah seperti ini contohnya ya, bisa dimasukkan ke dalam box seperti ini, aku pakai boxnya ukuran 25 x 25, tingginya 9 cm, kita susun saja ya, ini muat 5 cup, kemudian kita tinggal menutup, ya kita tutup, dan kita menempelkan brand kita, ini salah satu menambah nilai jual loh sahabatku, nah seperti ini, ini brand Lucy House, gimana sahabatku, mudah kan membuatnya? semoga bisa menginspirasi ya, untuk menambah jenis jualan kalian, selamat mencoba, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke social media yang kalian punya, dan bagi kalian yang baru pertama sekali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya, klik tanda loncengnya, agar menerima notifikasi video terbaru dari kami, agar kami semakin semangat lagi, menghadirkan video-video baru, dan channel ini semakin berkembang, bagi kalian yang sudah support, mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak, sampai disini dulu ya, terima kasih sudah menonton sampai selesai, see you on the next video, bye bye, bye bye,